Intro Seperti inilah aktivitas di Bank Sampah Mandiri Desa Sukamaju Kecamatan Tenggarong seberang Kutai Kartanegara Aktivitas ini sendiri para anggota Bank Sampah Mandiri Desa Sukamaju mengolah sampah-sampah plastik menjadi sebuah puffing block Ketua Bank Sampah Mandiri Desa Sukamaju, Yayu Sehati mengatakan kegiatan ini berawal dari banyaknya sampah yang berserakan di wilayah tersebut dan akhirnya menemukan ide untuk mengolah sampah tersebut Tak hanya itu, Bank Sampah Mandiri Desa Sukamaju juga mampu mengolah sampah untuk menjadi puffing block sebanyak 100 buah dalam satu hari Yang terbesar kami dari Bank Sampah Mandiri, kami kepada pemerintah memohon sekiranya dari pihak pemerintah sendiri bisa membantu kami untuk mempromosikan penggunaan puffing block limbah plastik Sehingga produksi kami semakin bertambah dan kami bisa mengambil tenaga-tenaga kerja yang mungkin di desa kami banyak anak-anak yang penganggulan tidak lagi bingung mencari pekerjaan karena kita sudah siapkan ada di sini Sementara itu, Sekretaris Desa Sukamaju, Rina Diana, mengapresiasi langkah Bank Sampah Mandiri untuk mengolah sampah plastik menjadi sebuah puffing block Selain itu, pihak pemerintah desa Sukamaju juga akan mempromosikan karya Bank Sampah Mandiri sehingga dapat dikenal lebih luas Mencoba untuk membantu promosi dari pemerintah desa kalau mengenai bantuan anggaran sudah juga kami lakukan mulai tahun 2018-2019 sudah berupa operasional Bank Sampah sudah kami keluarkan untuk Bank Sampah Mandiri Tak hanya itu, keterlibatan peran generasi muda dalam kepedulian terhadap sampah sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan sampah plastik Dalam proses pengolahan sampah tersebut, generasi muda juga dituntun lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan sebuah karya yang menarik serta dapat membuka lapangan pekerjaan Kita tiap minggunya menimbang sampah terus dikumpulkan di sini awalnya sih cuma kardus, kertas-kertas, buku, botol, dan lagu dijual terus kita mengikuti pelatihan di Muara Bada kita mendapatkan ilmu di sana dan kita di sini meniru lagi dan dimodifikasi jadilah puffing block Dengan moto, lebih baik hidup dari sampah daripada hidup menjadi sampah diharapkan dapat menjadi percontohan dalam pengolahan sampah dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat Virus Kaltim Tara TV melaporkan